Intro Ngopi dulu Semangat pagi Indonesia Para sahabat sang kakek dimanapun berada Acara refleksi sang kakek pada pagi hari ini Kita membahas tentang sang dalang unjuk rasa Ada kecenderungan akhir-akhir ini Terjadi saling menuding, saling menyalahkan Siapa sesungguhnya dalang aksi unjuk rasa Menolak undang-undang cipta kerja Yang dilakukan bulan Oktober Dalam dua momen Yang melibatkan mahasiswa dan guru Dan juga elemen-elemen yang lain Dan bahkan melibatkan para pelajar Yang tidak tahu apa yang ditolak dengan demo tersebut Yang menarik adalah Salah seorang mantan presiden kita Mengeluh bahwa dia dituduh Yang membiayai demo unjuk rasa ini Yang berujung rusuh Bahkan dengan memhibah dia Untuk apa saya harus melakukan Dukungan pembiayaan tentang unjuk rasa ini Dan taksi partai demokrat Yang walk out pada putusan terakhir Tentang undang-undang cipta kerja Juga menuding pemerintah melakukan hoaks Pemerintah menyampaikan Menjawab melalui menkopol hukang Kapan pemerintah menyebut Mantan presiden itu sebagai dalang kerusuhan Dan membiayai Ayo silahkan buka-bukaan Memang ada salah satu anggota DPR Dari praksi Yang merupakan pendukung pemerintah Yang menyebut dalam cuitannya Bahwa mantan presiden Sudahlah jangan ikut membiayai Dan bla 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 Nah ini mungkin dianggap seakan-akan Bahwa pemerintah menuduh Mantan presiden dan partai demokrat Menkopol hukang jelas Kami tidak ada dalam rapat Dan tidak ada pikiran Untuk menuduh Atau menganggap mantan presiden Sebagai dalang dari kerusuhan ini Membiayai demo ini Pertanyaan kritis kita Kalau jelas-jelas ada yang membuat cuitannya Anggota DPR tersebut yang menuduh Mantan presiden Kenapa tidak itu yang diadukan Kenapa harus pemerintah yang dituduh Sebab jawaban pemerintah Tidak pernah dalam rapat-rapat Dan apapun menyebutkan nama mantan presiden Kalau cuitan itu yang menyebutkan nama mantan presiden Maka sesungguhnya Tidak perlu kita berilusi Tidak perlu kita mengeluh Tidak perlu kita menghibah Langsung saja Toh bisa diadukan Jelas namanya Jelas cuitannya Dan bisa Dibuktikan enggak Bahwa itu betul atau tidak Masalah kita selalu adalah Muncul satu masalah Bukan masalah ini yang diselesaikan Tetapi dibuat lagi rentetan-rentetan lain Sehingga kasusnya seakan-akan bertambah Dan tak ada habis-habisnya Saling tuding-menuding Menjadi sesuatu yang baru lagi Bukan hanya soal tuduhan awal Tetapi saling menuduh lagi yang lain Sehingga terjadilah Jawab-menjawab Dan bahkan Seakan-akan saling menyudutkan Dan mendiskreditkan Pertanyaannya juga Secara kritis Kenapa ya Mantan-mantan presiden Mantan penguasa Yang sudah berkuasa sekian lama Selalu saya akan-akan mencari Ingin mencari Celah Kelemahan dari pemerintah Banyak lagi yang menyampaikan Pemerintah seharusnya begini-begitu Padahal sudah 10 tahun berkuasa Kenapa tidak ketika dia berkuasa Membuat yang terbaik Untuk bangsa dan negara ini Jangan sesudah selesai Lalu sebagai sang mantan Saya punya pengalaman di pemerintahan Maka saudara-saudara Pemerintah ini seharusnya harus melakukan ini Dan melakukan begini Itu sudah basi Tidak ada gunanya Apakah itu juga motif Oh kita harus lebut Kekuasaan kembali Supaya kita membuat bangsa ini lebih baik Tunggu dulu Setiap orang Ada masanya Setiap masa Ada orangnya Jadi kalau sudah diberikan Kesempatan Sebuah masa Kepada kita Manfaatkan sebaik Mungkin Karena mungkin sesudah itu Bukan lagi masanya kita Atau orang juga Ya kalau diberi kesempatan Ayo Berikan yang baik Saling menuduh Saling menuding Tentang dalam Aksi unjuk rasa Yang berakibat Berdampak terhadap kerusuhan Tidak lagi jamannya Seolah-olah membangun Pencitraan masing-masing Baik pemerintah Maupun yang dituduh Persoalannya Kalau memang tidak Ada Upaya untuk mendukung Dan mendalangi Tidak usah sensi Jawab saja Ada yang menudih Tuntut Laporkan Supaya Penegak hukum yang menentukan Siapa yang benar Dan fakta hukum Menjadi sesuatu Yang membuktikan Siapa salah Siapa benar Siapa menuduh apa Dan apa akibat Sebagai negara hukum Maka kita harus percayakan Soal sang Dalam Dari unjuk rasa ini Dalam proses Penegakan hukum Karena kita Mendengar kabar terbaru Bahwa akan ada Yang mau ditangkap Dan ditahan juga Orang dekat Dari mantan presiden ini Walaupun Menko Pohlukam bilang Tapi bukan berarti Ini yang menyuruh ini Belum tentu juga Jadi biarlah Proses hukum Yang akan membuktikan Para sahabat sang kakek Dimanapun berada Tidak zamannya lagi Dan sangat kurang Elok Kalau para pemimpin Bangsa Para elit Bangsa Para mantan pemimpin Mantan presiden Dengan presiden yang sekarang Atau dengan pemerintah Mantan pemerintah Saling menuding Saling menuduh Itu tidak Jamannya lagi Jamannya kita adalah Apa yang bisa Kita perbuat Untuk bangsa Dan negara ini Mari kita Saling mendukung Apalagi ini Masih pandemi Kok aneh ya Bangsa kita ini Seakan-akan Pandemi ini Tidak bisa Membuat kita sadar Bahwa ini adalah Musuh bersama Yang harus kita lawan Yang harus kita hadapi Supaya Bangsa kita ini Bebas dari pandemi Corona COVID-19 ini Seakan-akan kita Kehabisan Bahan Kehabisan akal Selalu Berdebat Dan saling menuduh Dan saling menuding Para pemimpin bangsa Para elit bangsa Para sahabat sang kakek Mari kita hentikan Pro kontra Saling menuduh Dan saling menuding Mari kita Bersama-sama Bahu-membahu Bangun-membangun Untuk melawan pandemi Patuhi aturan-aturan 3M Ya Cuci tangan Memakai masker Dan juga Menjaga jarak Itu jauh lebih penting Daripada Debat Diskusi yang berkepanjangan Saling menuduh Tentang Sang dalam Unjuk rasa Demikian Para sahabat Sang kakek Mari kita Jangan terjebak Dengan Saling tuding-menuding Saling tuduh-menuduh Tetapi Mari kita berpikir positif Bahwa bangsa ini Membutuhkan Karya nyata Kerja nyata Tidak hanya Sekedar bergosip Saling menuduh Saling menuding Sehingga Bangsa ini menjadi Kontraproduktif Karena diskusinya Gosipnya Selalu dengan Hal-hal yang negatif Dan yang tidak berguna Mohon maaf Para sahabat sang kakek Mari bangun Bersama Mari berpikir positif Demikian kita Reflexi kita Pada pagi hari ini Sampai ketemu Pada refleksi sang kakek Dengan topik-topik yang hangat Di waktu yang berikut Salam Ngopi dulu Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya